Jika beberapa tahun lalu, para peneliti planetaria Mars menemukan semacam kanal raksasa di Mars yang diteksi dari satelit wahana pengorbit Mars Recoe Nine Sense Orbiter atau MRO memetakan bekas sungai yang terkubur di bawah permukaan planet merah. Kali ini, Mars Express menemukan sebuah danau berwarna putih cerah yang kemungkinan besar adalah danau bersalju atau bergaram. Jika penemuan kanal raksasa tadi ternyata adalah sebuah kekeliruan bukan sebuah kanal namun hanya sebuah rekahan akibat aktivitas vulkanik maupun tektonik di Mars kali ini kita akan coba membahas tentang penemuan danau di Mars ini apa dan bagaimana sebenarnya. Yuk langsung saja simak video berikut ini. Pada tahun 2018, tim peneliti Italia menggunakan data radar dari Badan Antariksa Eropa yang mengorbit Mars, pesawat luar angkasa Mars Express untuk mendeteksi danau air cair yang berada 1,5 km di bawah permukaan Mars. Danau yang panjangnya sekitar 20 km ini terletak di dekat kutub selatan di dasar area es glasial tebal yang disebut endapat. Pengamatan radar tersebut dilakukan dengan instrumen yang disebut Marsus pendekan dari radar lanjutan Mars untuk pembacaan di bawah permukaan dan ionas pair. Instrumen tersebut mengirimkan sinyal radar yang dapat menembus permukaan dan lapisan es Mars. Para ilmuwan kemudian dapat mengukur puls atau seperti denyut sensor tersebut saat memantul kembali ke pesawat ruang angkasa yang memungkinkan mereka untuk menyelidiki planet tanpa benar-benar menyentuh secara langsung planet Mars. Sekarang ini setelah analisis baru dari kumpulan data Marsis lengkap yang menyusun lebih dari 134 operasi pengumpulan radar. Peneliti yang sama telah mengkonfirmasi keberadaan danau itu dan menemukan tiga lagi. Masing-masing danau itu bergerak kurang dari 50 km dari lokasi danau pertama. Tim mendeteksi beberapa area dengan reflektivitas tinggi yang mereka katakan mengindikasikan badan air cair yang terperangkap di bawah lebih dari 1 km es Mars. Danau-danau yang baru ditemukan itu tersebar sekitar 25.000 km persegi kira-kira seluas gabungan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pusat danau terbesarnya berukuran 30 km dan dikelilingi oleh tiga danau kecil yang masing-masing lebarnya beberapa km. Satu-satunya alasan mengapa air bisa tetap cair meskipun suhu di Mars sangat dingin adalah karena kemungkinannya cairan ini sangat asin. Garam dapat menurunkan titik beku air secara signifikan. Jadi jangan berharap untuk minum air itu ya. Akses ke air sangat penting bagi penjelajah Mars di masa depan. Tetapi bahkan jika air ini dapat didesalinasi aksesnya akan membutuhkan pengeboran yang intens, perjalanan yang cukup jauh, dan teknologi yang mumpuni. Ada lebih banyak es permukaan di kutub Mars yang lebih mudah diambil. Tapi, apa yang membuat penemuan baru ini begitu menarik adalah dana bawah tanah ini bisa menjadi rumah bagi kehidupan luar angkasa. Di bumi, kita memiliki mikroba ekstremofil yang bertahan di lingkungan yang pernah dianggap tidak dapat menopang kehidupan. Hal yang sama dapat terjadi di Mars. Beberapa kehidupan mikroba mungkin telah berevolusi untuk bertahan dalam kondisi ekstrim dari danau subglasial yang asin ini dan menjadi rumah bagi dirinya sendiri. Para peneliti menyerukan pekerjaan masa depan untuk lebih memeriksa kimia Mars. Dan, apakah mungkin ada jejak dari apa yang mereka sebut aktivitas astrobiologis atau kehidupan alien? Penemuan baru suatu penelitian memang tidak selalu tujuan utama. Terkadang penemuan baru itu membuka hal baru. Baik itu tolak ukur pemikiran manusia maupun sebatas untuk mensyukuri segala sesuatu yang ada di dunia ini. Demikian video kali ini. Mohon tetap dukungannya dengan subscribe Yurka Alam Semesta. Like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Yurka! Sampai jumpa di video selanjutnya.